Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan tutorial setoksir untuk tutorial kali ini kita akan membahas mengenai menu pegawai cara tambah pegawai dan cara mengganjiannya disini menu pegawai ini sangat bermanfaat sekali untuk kita menggaji pegawai dan nantinya akan berhubungan dengan keuangan antara pemasukan dan pengeluaran kas toko kita atau usaha kita oke langsung saja sekarang kita bagaimana caranya tambah pegawai klik menu pegawai lalu klik tambah pegawai nah disini tambah pegawai ini masukkanlah mudah sekali ya masukkan nama pegawainya misalnya disini Didi alamat jangan-jangan Didi misalnya Agus alamatnya tonjong calengka selanjutnya nomor telepon jika ada ini bisa berupa handphone atau telepon sama aja masukin saja selanjutnya tanggal dia awal kerjanya tanggal berapa dia mulai bekerja misalnya dia mulai bekerja 1 Januari 2018 gaji pokoknya berapa misalnya Rp.500.000 gajinya bisa pilih harian mingguan atau bulanan kalau bulanan pilih bulanan disini keterangannya misalnya kasir toko kalau sudah klik tombol tambah jika batal ini klik berhasil ditambahkan kita lihat di data pegawai berhasil disini ada Agus dan kodenya otomatis kode pegawainya dari sistem kalau mau seperti biasa mau edit klik tombol edit mau hapus klik tombol hapus disini saya lanjutkan sekarang ke penggajian bagaimana proses penggajiannya klik proses penggajian sangat mudah untuk menggajinya misalnya disini kita akan menggaji si Agus klik gaji pegawai disini tanggal berapa dia gajian disini kita misalnya gajian tanggal 28 nama pegawai otomatis diambil dari sistem gaji pokoknya terus diambil dari data pegawai seandainya ada bonus nah kalian bisa tambah klik misalnya bonus kinerja 100 ribu disini keterangan kinerja kinerja terus ada bonus lagi misalnya lembur 50 ribu lembur terus misalnya ada potongan nah kalau potongan disini ada jenisnya ada kasbon atau ini kenapa dibedakan seperti ini kalau kasbon dia nanti tidak masuk ke pengurangan ketika dilaporannya tetap dia jumlahnya sejumlah gaji pokok cuma dia dipotong ketika gajian saja potongan biasa ini dia masuk ke potongan misalnya potongan potongan bolos misalnya disini tanggal berapa dia bolosnya disini misalnya tanggal 15 januari bolos misalnya ada potongan lagi potongan kasbon disini misalnya potongan kasbon 50 ribu tanggal berapa kasbonnya disini kita data tanggal eh tanggal 10 dia kasbon eh bon kasbon beli beli apa pemper macam itu jika dia disini dicentang seandainya masuk ke gaji pph21 seandainya dia tidak masuk gajinya dimasuk pph21 maka jangan dicentang nah biasanya untuk gaji pph21 itu 4.500.000 yang dimulai dari 4.500.000 kalau ini enggak kita simpan klik tombolnya alhamdulillah berhasil disimpan kita lihat kita lihat di data penggajian nah sekarang nama Agus sudah muncul disini disini kita bisa edit ataupun dihapus bisa sekarang kita cetak slip gaji nah ini ya dari potongan masuk kesini dan dari penerimaan masuk kesini totalnya segini ya sekian tutorial pegawai dan penggajiannya kurang lebihnya mohon maaf dan next video sitoksir selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb